Intro Sahabat Alkitab, saat ini kita akan melakukan unboxing Alkitab Terjemahan Baru 2 dari lembaga Alkitab Indonesia Bila dihitung dari tahap awal penerjemahannya, Alkitab Terjemahan Baru sesungguhnya telah berusia lebih dari 70 tahun Dalam lintasan waktu sepanjang itu, terjemahan yang disebut terjemahan baru, lambat laun berubah menjadi tanda kutip terjemahan lama Jadi jangan salah membeli Alkitab, perhatikan ada logonya, stiker biru TB2 Melanjutkan kebersamaan lintas gereja dan lintas lembaga dalam penerjemahan Alkitab di tanah air Pembaruan Alkitab Terjemahan Baru dilakukan dengan mencermati berkembangan bahasa Indonesia masa kini Penelitian naskah-naskah kuno Alkitab, kajian-kajian mengenai magnatex Yang mendukung penerjemahan Alkitab seperti linguistik, arkeologi, dan kajian lintas budaya Kami sengaja memilih yang berbahan kulit imitasi dan juga dilengkapi dengan resleting Sehingga lembaran-lembaran Alkitab dapat terjaga lebih rapi dan bersih Menjelang perampungannya, Lembaga Alkitab Indonesia LAI dalam kemitraan dengan Lembaga Biblika Indonesia LBI Meminta masukan dari gereja-gereja, lembaga-lembaga pendidikan, teologi, dan berbagai kalangan pengguna Alkitab TB Melalui serangkaian diskusi dan konsultasi Masukan dari berbagai konsultasi ini kemudian diolah kembali dan dipersiapkan sehingga terbit sebagai Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua Atau Alkitab TB2 Edisi perdana Alkitab TB2 ini memuat kamus Alkitab dan beberapa peta Alkitab pada bagian akhir Selain itu juga memberi gambaran mengenai perubahan-perubahan yang terdapat dalam Alkitab TB2 Diterbitkan pula buku penjelasan singkat Alkitab Terjemahan Baru Edisi Kedua TB2 Pada bagian akhir buku ini dicantumkan catatan-catatan singkat mengenai terjemahan pada ayat-ayat tertentu Jadi bagian awal dari Alkitab ini mirip dengan Alkitab-Akitab TB sebelumnya Hanya yang berbeda adalah tahunnya tahun 2023 Dan memang Alkitab ini diterbitkan resmi pada bulan Februari tahun 2023 Dimulai dengan kitab kejadian Kitab keluaran Huruf-hurufnya sangat mudah untuk dibaca Tegas dan terbaca dengan baik Yang kami suka dari Alkitab Terjemahan Baru Edisi 2 ini Terlihat catakannya baik Kertasnya standar Alkitab internasional Bahan kertas khusus Alkitab Yang tipis Tapi tidak terlalu tembus Lalu kemudian Walaupun tipis Tetap kuat Hanya memang tetap Namanya kertas Kalau dirobek ya Akan cepat robek Di bagian sisi kanan Ada tempat untuk menyimpan ball paint Tapi waktu kami coba Itu ternyata tidak terlalu bermanfaat Karena letaknya terlalu di tengah ke bawah Seharusnya untuk menyimpan ball paint Atau spidol Lebih ke arah ke atas Selain itu untuk spidol yang terlalu tebal Pun akan mengganggu saat Plating itu ditutup Ada dua pembatas ayat Alkitab Biasanya yang biru untuk perjanjian lama Yang merah untuk perjanjian baru Sangat bermanfaat Dan sebagai catatan tadi Resletingnya itu lancar sekali Sehingga nyaman untuk dibuka tutup Pengalaman kami menggunakan Alkitab Dengan resleting Itu tahan terus bertahun-tahun Bahkan tidak rusak-rusak Sampai kami mengganti dengan TB2 ini Ayat-ayat relatif sama Tetapi dengan pembaruan bahasa Yang catatannya akan dibahas Di video yang berikutnya Jadi silahkan sahabat dapat Share, subscribe Dan follow channel Alkitab 1 Menit Untuk pembahasan selanjutnya Dari Alkitab terjemahan baru 2 ini Nah ini yang kami kurang suka Terus terang dari Alkitab yang baru Kadang-kadang ada bagian-bagian kertas Yang menempel pada proses pencetakan Atau binding Sehingga harus melepasnya dengan sangat hati-hati Supaya tidak cacat atau robek Jadi di belakang Alkitab ini ada bagian kamus Dan sepertinya kamus adalah bagian yang paling jarang Untuk dibuka atau dibaca oleh para sahabat Alkitab Padahal kamus Alkitab sangat bermanfaat Sebagai bagian dari studi Alkitab Untuk dapat memperjelas suatu kata Yang dibaca di dalam Alkitab Karena tidak semua kata di dalam Alkitab Adalah sama dengan kata-kata yang ada di kamus besar bahasa Indonesia Seperti misalnya Kata Asia di dalam Alkitab Itu berbeda dengan Asia Tenggara Indonesia, Malaysia, Singapura Atau bahkan negara besar China di Asia Asia di dalam Alkitab ini berbicara soal daerah Asia sebelah barat Yaitu sekitar Turki Dilengkapi juga dengan peta Alkitab Namun kami sangat menyayangkan Apakah ini karena salah cetak atau bagaimana Petanya hanya ada dua di Alkitab yang kami beli ini Hanya peta Kerajaan Israel Dan kemudian peta Perjanjian Baru Hanya satu lembar saja Ini aneh sekali Semoga ini hanya terjadi di Alkitab yang kami punya Kalau sahabat punya Alkitab TB2 dan petanya lebih lengkap Sahabat bisa tulis di kolom komentar Atau Alkitabnya sama Hanya dua halaman saja Silahkan juga tulis di kolom komentar Bagaimana pendapat sahabat Alkitab tentang Alkitab Terjemahan Baru 2 ini? Silahkan tulis di kolom komentar Supaya jadi berkat untuk yang lain Nah ini adalah Alkitab kami yang lama Memang lebih kecil ukurannya Kami segajah membeli yang lebih besar Supaya lebih mudah terbaca Mengingat usia yang sudah terus bertambah Namun tetap dengan model resleting Itu sangat kami suka Jadi kertasnya mirip Dan tebalnya juga mirip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!